Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Heart Studios. Ada kabar gembira untuk para gamers, sebab tahun 2021 ini akan banyak bertebaran game keren yang siap meluncur. Berikut 5 game Android paling baru dan yang pasti keren banget buat kalian mainkan. Di urutan pertama ada Pokemon Unite. Ini adalah game pertempuran berbasis tim pertama dari warah laba Pokemon, di mana game ini memungkinkan hingga 10 pemain untuk berpartisipasi dalam pertarungan 5 lawan 5 secara real time. Setiap tim harus bekerja untuk mencapai 5 gol yang akan mereka gunakan untuk menangkap Pokemon, dan mencetak poin tambahan. Pokemon yang sudah ditangkap dapat dilatih supaya bisa menyerang, di mana nanti akan digunakan untuk mengalahkan Pokemon lain. Setiap Pokemon juga memiliki gerakan Unite khusus yang dapat dibuka kuncinya sepanjang permainan. Para pemain hanya dapat membuka kunci gerakan ini hanya ketika mereka mencapai level tertentu. Tim yang mencetak poin terbanyak selama batas waktu yang ditentukan itulah yang akan menang. Pokemon Unite mendarat di Nintendo Switch mulai 21 Juli, Dan ada kabar katanya para gamers yang bermain di game ini sebelum 31 Agustus akan dapat membuka Pokemon Zeraora. Untuk game kedua yaitu Marvel Future Revolution. Setelah sukses dengan game Marvel Future Fight, Netmarble bersama Marvel Entertainment akan meluncurkan game baru bertajuk Marvel Future Revolution. Game ini mengisahkan tentang krisis dimensional yang disebut dengan Convergence. Convergence adalah kekuatan misterius yang menyebabkan kekacauan di bumi. Cerita game ini berfokus pada para superhero yang berjuang bersama menyelamatkan dunia, tetapi mereka tidak mampu mewujudkannya. Hingga akhirnya Vision mengorbankan dirinya untuk menggabungkan berbagai realita bumi menjadi satu yang disebut Primary Earth. Namun, solusi ini tidak bertahan lama dan semakin parah ketika para penjahat dari berbagai wilayah memanfaatkan krisis ini. Di game ini kita akan bermain sebagai pasukan Omega Flight yang bertugas sebagai garda terakhir untuk menyelamatkan dunia dari krisis Convergence. Marvel Future Revolution akan menyediakan 8 superhero ikonik yang dapat digunakan, diantaranya adalah Captain America, Captain Marvel, Black Widow, Spider-Man, Iron Man, Star-Lord, Storm, dan Dr. Strange. Selain ke-8 superhero yang dapat digunakan, pemain juga akan menjumpai banyak cameo dari superhero lainnya. Marvel Future Revolution memberikan kesempatan untuk pemain melakukan penyesuaian kostum sesuai dengan selera dan tersedia juga beragam pilihan kostum dari ujung kepala sampai kaki. Oh iya, di game ini juga akan menghadirkan vilain ikonik seperti Thanos, Ultron, dan lain-lain. Game ketiga yaitu Apex Legends Mobile Respound Entertainment membuka pengumuman besar baru-baru ini mengenai peluncuran Apex Legends Mobile. Versi seluler game ini dirancang khusus untuk layar sentuh dengan kontrol yang disederhanakan dan pengoptimalan yang cermat. Apex Legends Mobile hampir mirip dengan versi PC atau versi konsol game tersebut di mana pada dasarnya adalah game ini adalah game Battle Royale di mana pemain masuk ke peta, mengumpulkan beberapa jarahan, berperang dengan regu lain, dan menjadi regu terakhir yang bertahan. Tidak seperti game Battle Royale lain di luar sana, Apex Legends menghadirkan penembakan berbasis regu murni. Game ini bukan hanya tentang menembak dan bergerak saja, melainkan ini juga tentang membuat pilihan yang menguntungkan dan gaya bermain dari tim kalian. Yang keempat ada PUBG New State Kalau mendengar PUBG Mobile, kalian pasti sudah sangat familiar bukan? Namun apa bedanya antara PUBG Mobile dan PUBG New State? PUBG New State akan memperkenalkan beberapa fitur baru, baik secara teknis maupun mekanis. Untuk membedakan game serai baru ini dari PUBG Mobile adalah dari sudut pandangan grafis. Crafton Inch ingin mengubah persepsi itu dengan peluncuran negara bagian baru. Ini akan menggunakan teknologi yang disebut Global Illumination yang menjanjikan untuk menghadirkan grafik ultra realistis yang melampaui apa yang biasa kita lihat di game seluler kebanyakan. Tidak hanya akan terlihat lebih baik, tetapi Crafton Inch juga mengatakan seri ini akan menyuguhkan permainan yang jauh lebih cepat dan lancar. Secara mekanis, itu akan memperkenalkan elemen baru ke genre Battle Royale yang telah diuji coba. Pemain akan dapat menggunakan kit kostumisasi senjata untuk memodifikasi senjata mereka dengan cepat. Ini dapat mengaktifkan berbagai perubahan kinerja seperti pemilihan mode api atau penambahan lampiran peluncur granat. Di luar itu akan ada banyak alat yang berbeda untuk digunakan seperti drone yang mungkin dapat digunakan untuk mensurvey area dan menandai musuh. Pemain juga akan dapat melakukan pertarungan tanpa peluru alias tangan kosong. Kita masuk ke urutan kelima ada Diablo Immortal. Game rogyu-like MMORPG ini digarap oleh Blaizar. Diablo Immortal akan rilis pada tahun ini. Game yang ditujukan untuk pasar mobile free-to-play itu akan menyerbu secara global yang rencananya rilis sebelum akhir tahun. Game ini bergenre rogyu-like RPG yang memiliki permainan yang otentik dengan menghadirkan karakter orisinil yang belum pernah ditemukan pada game lainnya. Beberapa karakter asal Diablo pernah hadir pada game MOBA mashup milik Blizzard. Heroes of the Storm. Game MOBA tersebut dihususkan untuk memasarkan game-game milik Blizzard. Dalam game ini diwakili beberapa kelas yaitu Barbarian, Wizard, Demon Hunter, Monk, dan Crusader. Dimana permainan terakhir akan memiliki batas level 60. Alpha naik menjadi 55 tetapi seperti yang disebutkan juga termasuk pengambilan Immortal pada sistem Paragon Diablo 3 yang memungkinkan pemain untuk terus membentuk karakter mereka di luar level maksimal. Perjalanan untuk mencapai batas level itu membuat pemain bisa menjelajahi jauh dan luas ke ruang bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai celah dunia lain. Menerima hadiah, bermitra dengan pemain lain untuk melawan raja musuh dan menikmati kekuatan yang terus meningkat seiring perlengkapan yang didapat sepanjang permainan. Nah oke sobat, itu dia 5 game seru paling baru yang patut kalian coba untuk menjajal kemampuan bermain game kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan berbagai informasi menarik terbaru lainnya tentunya hanya di channel Heart Studios. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!